Intro Unik jatahan rasat res krimpol res metro Jakarta Utara berhasil merintus pelaku penjamretan yang viral di media sosial melalui rekaman CCTV yang terjadi di kawasan Danosun Terselatan, Jakarta Utara Dengan laporan beserta rekaman CCTV tersebut polisi pun segera melakukan penyelidikan dan berhasil merintus pelaku dalam waktu 1x24 jam Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Sujarwoko mengatakan pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan di kediaman tersangka yang di daerah Kelapa Gading Sempat terjadi perlawanan, petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur Dari pengembangan yang dilakukan oleh petugas terhadap tersangka diketahui uang hasil kejahatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu Pada saat korban berada di TKP dan terjadi penyelidikan tersebut sedang atau berada tepat di bawah CCTV sehingga oleh korban diviralkan kejadian tersebut Dari hasil patroli cyber, maka kami dari Polres Metro Jakarta Utara unit Jatan Ras yang dipimpin oleh AKP FEBI langsung melakukan penyelidikan terkait kasus penjabatan tersebut dan Alhamdulillah bisa dilakukan penangkapan dalam waktu yang cukup cepat Terutama terima kasih banget kepada pihak kekondisian Jakarta Utara Polres Metro Jakarta Utara Terima kasih karena cepat banget penanganannya Kenapa saya taruh HP di belakang? Karena handphone saya itu sangat panas karena habis nelfon Jadi panas sekali dan kondisinya aku jadinya aku taruh belakang Nah saat kejadian itu cepat sekali Saya berusaha untuk mengejar pakai motor tapi tidak bisa tertangkap karena udah gak tau kemana lainnya Dan bukan saya aja yang mengejar Ada beberapa wadah yang mengejar Tapi kita belum memutuskan untuk lapor karena kondisinya waktu itu mati lampu dan hujan Dari Jakarta, Aril dan Mega, Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata